PSM Makassar tanpa Pluim dan Kenzo Nambu, jelang hadapi PSIS Semarang. Pertarungan ini diprediksi akan memikat para penonton, mengingat beberapa pemain berbakat dari kedua tim telah menunjukkan ketangguhan mereka sebagai pencetak gol terbaik. Wiljen Pluim, gelandang serang andalan PSM Makassar, telah mencatatkan 3 gol, menjadikannya salah satu pemain yang paling ditakuti oleh lawan-lawannya. Namun, pertanyaan besar yang mengemuka adalah apakah Pluim kembali akan absen dalam pertandingan melawan PSIS Semarang? Di sisi lain, PSIS Semarang juga memiliki senjata andalannya, yaitu Harinur yang telah mencatat 3 gol. Sayangnya, Harinur kini telah bergabung dengan Maluk United FC di Liga 2, sehingga ia tidak akan bermain dalam pertandingan ini. Kenzo Nambu, gelandang serang lainnya dari PSM Makassar, telah mencetak 6 gol yang mengesankan. Meskipun demikian, Kenzo juga tidak tampak di lapangan saat PSM Makassar bertandang ke markas Borneo FC. Sementara itu, pemain PSIS Semarang seperti Claudir, penyerang asal Brazil, telah memberikan kontribusi dengan 2 gol sebelumnya. Namun, saat ini, Claudir telah memutuskan untuk pensiun dari dunia sepak bola. Tidak ketinggalan, Bayu Fikri, back kanan PSIS, juga telah mencetak 1 gol. Meskipun beberapa pencetak gol yang mencolok dari kedua tim telah tindah klub, pensiun, atau absen, pertandingan antara PSIS Semarang dan PSM Makassar di Stadion Jatidiri tetap menjadi salah satu pertandingan yang paling dinantikan oleh para penggemar sepak bola. Namun, tidak semua pemain dari kedua tim akan bermain dalam pertandingan ini karena beberapa kendala. Menarik untuk dinantikan duel PSIS Semarang versus PSM Makassar. Salam olahraga